selamat menikmati pada ketiga dari teman saya yang mengatakan berbicara publik sepatutnya dalam bahasa Inggris tidak mudah memiliki kebetulan lebih keunggilan Anda punya ide tentang itu? saya memerlukan berbicara untuk berbicara di tempat di bubicara pada pernikaran nó berani 90% tentang kekerjaan 10% itu berani teknik tetapi kamu tidak bisa menghasilkan teknik ketika kamu tidak bisa menghasilkan kepercayaan diri sendiri ada banyak orang yang bertanya kepada saya bagaimana mencapai kepercayaan diri saya jawab saya adalah tidak ada hal seperti kepercayaan diri tidak ada hal seperti kepercayaan diri hanya itu adalah masalah atau butuh apa yang kamu ingin mencapai dengan kepercayaan diri dalam kepercayaan diri kamu harus pastikan idea mengapa kamu menikmati aktivitas ini ketika kamu tidak mempunyai kepercayaan diri kamu menghasilkan angkot tetapi tidak ada tempat tidak apapun bagaimana cari, angkot, teksi saya tidak tahu ketika kamu tidak mempunyai kepercayaan diri kamu hanya mempunyai kepercayaan diri tidak ada kepercayaan diri ketika kamu mempunyai kepercayaan diri kedua adalah baik untuk mempunyai kepercayaan diri kita adalah manusia dan berbicara di dalam kepercayaan diri tersebut adalah tersebut 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 tidak tersebut 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 dan yang terakhir, bukan selalu tentang Anda, sebenarnya tentang penduduk tentang bagaimana Anda bisa mengadap dengan penduduk, bagaimana Anda menghormati penduduk bagaimana Anda ingin mengatakan penduduk, bagaimana cara Anda ingin mengatakan penduduk bagaimana penduduk yang Anda ingin mengatakan penduduk, bagaimana penting untuk penduduk jika Anda tidak bisa menghormati penduduk Anda sendiri, bagaimana kita ingin mengatakan penduduk untuk menghormati penduduk kita? yang pertama adalah mengatakan penduduk Anda baiklah, jadi teman-teman di sana yang menghormati penduduk kepada saya, jangan lupa untuk menonton TV terutama dengan program UniTalk program dan jika saya tidak salah, dia sebenarnya adalah polis dia adalah polis jadi saya harap itu benar-benar untuk dia dia atau dia? dia, dia adalah polis tidak, saya harus mengatakan penduduk saya dia bilang, dia ingin mengatakan penduduk karena sekarang, satu pekerjaannya adalah mengatakan media dan itu memang perlu berbicara di media prana-peras media itu sangat penting itu sangat penting, kan? oh ya, yang terakhir yang terakhir mengatakan penduduk Anda dari penduduk Inggris atau penduduk tidak penduduk ialah penduduk Inggris bukan selalu tentang gram-nya dan jika Anda ingin berbicara bagaimana yang lebih penting antara penduduk atau penduduk yang mendapatkan penduduk saya adalah penduduk jadi, Anda bisa berbicara inggris dengan gram-nya dengan gram-nya Anda bisa berbicara inggris dengan gram-nya tapi jika Anda tidak bisa berbicara dengan baik dan sekarang, bagian lain tidak akan memahami apa yang Anda perlukan sebenarnya ya contohnya, ummm, please sit down jadi, jika Anda mengatakan down seperti done, jadi please sit down atau, lain-lain, kita tidak dapat mengenai maksudnya ketika Anda tidak mengenai dengan baik dan Anda tahu apa, dia menghubungi teks dan meminta untuk video sebenarnya program sebenar. the complete information about Unitalk oke kalau Anda ingin menakutkan informasi tentang Unitalk teman-teman Anda bisa melihat media sosial kita www.facebook.com slash English Public Speaking so there you can meet a lot of information and tips and also our regular activity there and there is also frequently ask questions about our corporate programs or regular programs and you can visit our social media channel just check our social media, it's easy, right? we're waiting, we're waiting and that's what we have for today's program our nice people of Bandung our nice people of Bandung I think we'll be seeing you again at the next episode bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye